Harian Israel, The Times of Israel melaporkan jika upaya tentara Israel atau IDF memompa air laut ke dalam jaringan terowongan luas yang dibangun oleh Hamas di Gaza terbukti berhasil. Pejabat Senyur Hamas, Osama Hamdan dalam konversi persi yang diadakan di Beirut mengatakan itu sebagai tanggapan atas laporan kemungkinan deteksi terowongan oleh pasukan IDF sebagaimana dilaporkan CNN yang dikutip pada Jumat 15 Desember 2023. Terowongan tersebut dibangun oleh para insinyuri yang terampil dan berpengetahuan luas yang mempertimbangkan semua kemungkinan serangan dari pihak pendudukan termasuk mampu menahan banjir. Wall Street Journal atau WSG melaporkan jika militer Israel sudah mulai memompa air laut ke terowongan yang digunakan oleh Hamas. Mengutip pejabat Amerika Serikat yang mengetahui operasi militer Israel, WSG melaporkan langkah untuk membanjiri terowongan dengan air dari Mediterania masih dalam tahap awal. Jurubicara Menteri Pertahanan Israel menolak berkomentar dan mengatakan operasi militer terkait terowongan dirahasiakan. Namun ketika ditanya apakah taktik membanjiri terowongan berpotensi juga membunuh sandera Israel yang ditawan di Gaza oleh Hamas, Jurubicara Militer Israel Daniel Hagari menyeratkan jika tahanan berada di lokasi lain. Jurubicara Menteri Pertahanan Israel menolak berkomentar dan mengatakan operasi militer Israel yang ditambah berkomentar dan mengatakan operasi militer Israel. 7x sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia.